Beredar kabar dan video yang memperlihatkan sebanyak 20 tenaga kerja asing disebut menerobos PPKM Darurat Jawa Bali. Kabar itu menyebut mereka kemudian ditahan petugas di pendara Sultan Hasanuddin Makassar. Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pun memastikan bahwa video itu merupakan rekaman lama yang diambil pada Juni 2020. Fakta ini diungkapkan oleh Kabupaten Humas dan Umum di Jenderal Imigrasi, area Pradana Angga Karak saat dikonfirmasi pada Minggu 4 Juli 2021. Dikutip dari Kompas.com, Angga menuturkan bahwa rekaman video itu diambil pada bulan Juni 2020. Ia juga menjelaskan bahwa 20 TKA dalam video itu tiba di tanah air pada tanggal 25 Juni 2020. Menurutnya, saat itu para TKA akan bekerja di proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Bantaing. Itu berarti mereka datang jauh sebelum Indonesia memperlakukan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali. Angga pun menegaskan fakta ini membuktikan bahwa narasi dalam video yang beredar baru-baru ini dipastikan hoax. Angga juga memastikan TKA dalam video saat itu telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan keimigrasian. Sementara, untuk saat ini pemerintah masih memperlakukan pelarangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Namun, bagi BNI yang memiliki keperluan pekerjaan diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat menunjukkan kartu vaksin dan lolos pemeriksaan kesehatan. Diberitakan sebelumnya, beredar sebuah video yang dinarasikan adanya 20 TKA tiba di Indonesia pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Mereka diduga masuk ke Sulawesi Sulatan menggunakan penerbangan domestik Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Padahal, saat ini pemerintah sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di wilayah Jawa dan Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.